Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Muhammad Jubair. Di video ini aku akan membahas bagaimana caranya top up di game Sweet Dance English yang satu ini guys, by the way, disini aku akan memberitahukan kepada kalian dan kalian tinggal memperhatikannya aja guys, pertama-tama sebelumnya ya kita ke event terlebih dahulu ya guys ya disini maksudnya aku yang ke event terlebih dahulu ya karena ini car baru di Sweet Dance English disini aku menggunakan car baru saja oke, nah bagaimana sih caranya top up di game Sweet Dance English, by the way juga guys jika kalian mendengar suara-suara selain suaraku ya tolong dimaklumi guys, karena disini lagi rame. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya, pertama-tama disini kan aku pakai car baru ya guys nah kalian tinggal klik aja di pojok kanan ini guys yang ada VIP, kalian klik aja lalu jika sudah tampilan seperti ini kalian pilih saja bagian top up nah nanti akan muncul beberapa menu diamond ataupun games yang ada disini guys ada 60 games dan lainnya oke disini aku akan memberikan contoh kepada kalian saja menggunakan 60 games ataupun 60 diamo oke disini sedikit saya sensor ya guys untuk mencegah hal-hal yang nggak diinginkan nah disini harga 60 games itu kalau kita rupiahkan Rp14.695 guys kalau misalkan ke Smartfriend karena disini tidak tersedia kalian klik aja yang bagian Smartfriend biasanya itu random ya guys setelah kalian pakai kartu Telkomsel, XL atau Indosat ya guys pokoknya ya kalau disini kan aku karena pakai kartu Smartfriend ya guys lalu kita klik aja nah kita tunggu ke wadinya nanti disini ada beberapa pilihan guys seperti tambahkan penagihan XL atau XS ataupun kalian misalkan ada kartu kredit ataupun kartu debit kalian bisa langsung tambahkan kartu kredit atau debit nah jika kalian kebingungan atau kesusahan menggunakan kartu kartu segala guys kalian bisa langsung bayar di Alfamart ya di Alfamart guys menambahkan Alfamart ke akun anda nah disini kan tidak tersedia untuk negara anda ya guys kalian bisa lagi pilih beberapa menu yang ada di bawah ini guys nah seperti Shopee tambahkan doku tukarkan kode atau kalian bisa langsung beli saldo Google Play dan kalau misalkan masih muncul contohnya seperti ini ya guys aku akan mencontohkan dengan membayar di Indomart saja ya nah disini aku contohkan kepada kalian guys sebentar jika ada tulisan merah seperti item tidak tersedia untuk negara anda kalian bisa menggunakan aplikasi VPN VPN nah sebelum kalian login menggunakan VPN guys gak bisa kalian harus login dulu VPNnya lalu kalian connectkan VPNnya lalu kalian login lagi ke dalam game Sweden English lalu kalian pilih target ataupun pengisian melalui yang mana contohnya seperti XLXS ataupun tambah kartu kredit ataupun bayar dengan BSI bayar dengan Mandiri tambahkan Shopee tambahkan dana atau lainnya ya guys nah cukup ini saja informasi yang aku berikan kepada kalian semoga bermanfaat jika kalian masih bingung bagaimana caranya kalian bisa langsung komen di bawah guys ya guys nanti kita cari bersama-sama bagaimana cara top up nya karena jujur aja aku di game Sweden English belum pernah yang namanya top up nah tetapi disini aku ingin memberitahukan informasi yang aku tahu dan akan aku dan akan aku sampaikan kepada kalian guys melalui video ini oke videonya cukup sampai disini aku Mohon Majibahir sampai jumpa lagi di video berikutnya bye bye peace sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax